Pemirsa puluhan warga Sleman daerah istimewa Yogyakarta masih bertahan di pengungsian. Mereka menyerbu tempat pengungsian setelah Gunung Merapi, Kamis, Dinihari, kembali melewarkan letusan. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah, Kamis, pukul 1 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat kembali meletus. Letusan kali ini diikuti dengan munculnya kolom asap yang membumbung setinggi 6.000 meter ke arah barat. Ini merupakan kolom asap paling tinggi sejak letusan 11 Mei lalu yang mencapai 500 meter. Sementara letusan Rabu kemarin memicu munculnya kolom asap setinggi 2.000 meter. Dalam letusan kali ini juga tampak visual pijar dari Gunung Merapi yang terakam CCTV dari pos-ngepos kejamatan Serumbung, Magelang. Pagi hari ini sempat terjadi letusan, tepatnya pada pukul 2.56, kemudian untuk amperi duduk dari sismisitas mencapai 50 milimeter. Pada petang teramati pijarannya, sesuai dengan tekanan gas, dia mengarah ke vertikal. Penyusul terjadinya letusan Gunung Merapi puluhan warga desa Gelaharajo, kejamatan Cangkringan, kebupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, masih bertahan di barak pengungsian. Umumnya barak pengungsian adalah warga lanjut usia dan anak-anak. Warga tetap bertahan di pengungsian karena mengaku masih trauma dengan bencana Merapi 2010 silam yang banyak memakan korban jiwa. Apalagi rumah atau dusun mereka lokasinya hanya berjarak 4 km saja dari puncak Gunung Merapi. Status Gunung Merapi masih di level 2 atau waspada, artinya warga yang tinggal di kawasan rawan bencana diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas Gunung Merapi. Dari Magelang, Jawa Tengah dan Sleman, Yogyakarta, Tim Ainews melaporkan.